Terima kabar duka dari sang calon menantu Tisabiani, Ahmad Dhani dan Mulan Jamilah temani Dul Jailani Melayat. Dhani Mulan ikut ke makam dan mendoakan. Kabar berpulangnya ayah anda Tisabiani memang begitu mengejutkan publik. Begitu tiba-tiba membuat Tisabiani tak kuasa menahan tangisnya. Ya sosok pahlawan dalam hidupnya kini telah berpulang untuk selamanya. Sang ayah Bobby Begjawah Rasno tutup usia di usianya yang ke-55 tahun. Lantas penarga Tisabiani begitu sedih dan menyesal. Tak bisa memenuhi keinginan terakhir sang ayah yakni melihat anak-anaknya menikah. Ketegaran Tisabiani pun diuji. Ia terlihat menangis wajahnya begitu sembab duduk lemas di depan batu nisan sang ayah. Di sisi lain kekasih Tisa, Dul Jailani terlihat datang menguatkan Tisa dan hadir menjadi penguat gadis 20 tahun itu. Dul juga digabarkan ikut membantu proses persemayaman terakhir sang calon mertua. Saking sedihnya Dul juga terlihat mengganti foto profil media sosialnya dengan gambar putih. Tak sendiri Dul pastinya juga datang bersama sang ayah Ahmad Dhani dan Mulan Jamila. Ya Tisa dan keluarga memang begitu dekat dengan keluarga Dul. Bahkan keduanya digabarkan sudah mengurus pernikahan di tahun ini. Sayang kini sang ayah tidak bisa melihat pernikahan sang putri. Mendengar kabar duka dari sang calon besan, Dhani Mulan yang hadir juga memberikan doa agar mendiang pisah Husnul Khotimah dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketegaran. Diketahui Tisa Biani memang sudah begitu dekat dengan keluarga Dhani. Bahkan warga Red menyebut Dul dan Tisa begitu mirip dengan Dhani Mulan muda. Sayangnya hingga berita ini beredar belum diketahui pasti penyebab berpulangnya ayah Anda Tisa itu. Kini para keluarga dan tetangga bersiap menggelar tahlil dan doa bersama untuk nanti malam. Wah ikut sedih ya pemirsa. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketegaran dan ketabahan. Dan untuk update terbaru berita-berita terkini dan terupdate dari kami agar tak ketinggalan. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya guys dan tekan tombol loncengnya agar tak ketinggalan berita-berita terbaru dan terupdate dari kami. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.